hai semuanya jumpa lagi dengan saya kali ini film-film mengenai perjudian nih guys yang keren-keren yang akan saya bahas kali ini Nah ada banyak ya guys ya jadi saya bikin beberapa part dan ini adalah part pertama dimana ke semuanya film barat nanti di part yang kedua saya akan juga masukin film-film Asia kita langsung mulai tapi sebelumnya jangan lupa like comment subscribe serta nyalain lonceng notifikasinya Oke langsung aja ke film judi terbaik yang pertama ada 21 tahun 2008 film ini menceritakan mengenai sekelompok mahasiswa yang bermain permainan blackjack dan kemudian menggunakan matematika nih guys dalam permainan tersebut dan mereka pun akhirnya menghasilkan banyak uang tetapi enggak cuman kesenangan mereka pun juga mendapatkan ujian nih dari uang-uang yang mereka hasilkan tersebut film ini bukan film yang ringan ya guys jadi kalian akan mikir nih di film ini tapi keren banget kok guys ini dia 21 tahun 2008 berikutnya apalagi kalau bukan film dari James Bond yaitu Casino Royale tahun 2006 film yang diperanin oleh Daniel Craig ini bercerita mengenai agen 007 dimana dia bertugas untuk menyelidiki seorang penjahat yang mencari dana penjahatnya dari perjudian nih guys dimana hasil dari dana tersebut akan digunakan untuk membiayai kejahatannya di seluruh dunia tugas dari agen 007 ini adalah untuk membuat si penjahat ini kalah nih dalam perjudian dan juga menghentikan segala aksi jahatnya next kita ke film killing them softly tahun 2012 film yang diperanin oleh Brad Pitt ini bercerita mengenai sekelompok penjahat amatir di mana mereka merampok tempat perjudian ilegal nih guys dan ternyata tempat perjudian tersebut berada di daerah kekuasaan seorang pria dan membuat si pria ini ingin membalas sendam terhadap perlakuan para penjahat-penjahat amatir tersebut nah kabar baiknya nih guys film ini ternyata mendapatkan sambutan positif nih dari para penontonnya so nggak ada salahnya kalian nonton film yang satu ini berikutnya kita ke film yang udah agak lama nih yaitu The Cooler tahun 2003 berbeda dari film-film sebelumnya yang menggambarkan kejayaan dan kerennya para penjudi kali ini lebih memperlihatkan bagaimana seorang penjudi yang biasa-biasa aja tapi dia memiliki kemampuan yang unik nih karena kemampuannya tersebut ia disewa oleh pemilik kasino untuk menghentikan keberuntungan para penjudi-penjudi hebat yang ada di kasino tersebut hingga akhirnya ia pun jatuh cinta terhadap salah satu karyawani yang ada di tempat kasino tersebut ini dia The Cooler tahun 2003 berikutnya ini film khusus bagi kalian yang udah cukup umur ya guys yang boleh nonton ya emang semuanya harus yang udah cukup umur ya karena tentang perjudian yaitu Molly Scream tahun 2017 film yang diadaptasi dari kisah nyata ini menceritakan mengenai seorang atlet ski bernama Molly di Bloom dimana ia mengalami hancur nih mimpinya dalam dunia ski tapi ia tidak mau terlalu sedih ia pun bangkit dan kemudian terjun dalam dunia perjudian yang membuat menarik adalah tokoh utamanya seorang cewek ya guys ya dan aduhai banget nih membuat para penonton pria panas dingin menonton film yang satu ini berikutnya ada Runner Runner tahun 2013 film ini mengisahkan mengenai dua orang pria dimana salah satunya ini pandai bermain judi online nih guys tapi suatu saat dia merasa tertipu dan kemudian ia datang ke Costa Rica dengan maksud untuk menemui si pemilik website judi tersebut tapi kemudian ia pun dihadapkan pada sebuah dunia perjudian yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya salah satu film yang menarik untuk kalian tonton nih guys karena diperanin oleh dua aktor kawakan yaitu Ben Affleck dan Justin Timberlake ditambah artis cantik Gema Artenton berikutnya ada Deal tahun 2008 film ini bercerita mengenai lomba poker nih guys dimana ada seorang anak muda yang mengikuti lomba poker dan tanpa disangka si pemuda ini masuk final meskipun kalah di final kemudian salah seorang yang merupakan penjudi profesional pada masanya melihat tayangan tersebut dan tertarik untuk melatih si anak muda ini bagaimana kisah selanjutnya yang pasti kalian akan melihat bagaimana dunia judi dan dunia poker ini degemas dengan sangat menarik di film yang satu ini ini dia Deal tahun 2008 berikutnya ada Mississippi Grind tahun 2015 film yang diperanin oleh Ryan Reynolds ini bercerita mengenai seorang pria dimana ia handal nih dalam bermain judi tapi seringkali keberuntungan tidak berpihak padanya hingga suatu kali ia bertemu dengan seorang pria yang handal dalam bermain poker dan mereka akhirnya memuruskan bekerjasama untuk mengikuti sebuah kejuaraan yang membuat film ini menarik adalah film ini enggak melulu mengenai dunia judi tersebut tapi juga mengenai persahabatan dan makna-makna yang tersirat yang disampaikan berikutnya ada The Gambler tahun 2014 yang diperanin oleh Mark Wahlberg selain Mark Wahlberg ada juga Brie Larson nih guys yang berperan di film ini menceritakan mengenai seorang profesor yang menjadi pengajar profesional tapi ia ternyata kecanduan permainan judi nih guys hingga kemudian ia meninggalkan hutang yang sangat banyak ia pun kemudian melibatkan beberapa orang untuk bisa melunasi hutang-hutangnya tersebut saya yakin film yang satu ini akan membuat anda terkesima nih guys karena merupakan salah satu film dengan genre judi terbaik yang pernah ada and the last one ada Owning Mahoney tahun 2003 film yang diadaptasi dari kisah nyata ini merupakan salah satu film perjudian dengan penipuan terbesar nih guys diceritakan mengenai seorang pemain judi di kelas kakap yang ternyata juga bekerja di dunia perbankan ia dipercaya oleh atasannya untuk akses salah satu rekening yang ternyata duitnya banyak nih guys Oke itu dia film-film mengenai judi yang bisa kalian tonton sekali lagi film-film ini merupakan hiburan semata ya guys ya jadi kita ambil sisi positifnya aja dan saya akan masih bikin lagi yang part keduanya jadi silahkan kalian tonton juga sekian dari saya thank you banget udah nonton sampai jumpa di video saya yang lain dan bye-bye sehat selalu semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati